Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan gunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik Jangan politisasi agama Jangan pak, kesian agamanya Apa kata Ibnu Rus Kalau kamu menggunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik Ketika berkuasa, kejahatanmu pun akan dibenarkan dengan agama Yang harus kita lawan adalah politisasi agama Politik agama, gak salah pak Politik identitas, gak salah Orang Wonodadi kalau mau jadi caleg di DPRD, di Kabupaten Belitar Harus mewakili kepentingan Wonodadi pak Kalau dia gak mewakili kepentingan konstituennya Jangan pilih lagi Nah, inilah politik identitas Kita tidak bisa pak, menghindar dari itu Saya orang Madura, kalau saya nyalak Ya saya harus mewakili kepentingan-kepentingan orang Madura Saya orang Islam Kalau saya berpolitik, saya harus mewakili kepentingan-kepentingan umat Islam Ini politik agama Yang satu lagi, politik identitas Gak salah pak Yang salah itu, ketika agama dipolitisasi Dan identitas juga dipolitisasi Ini yang gak boleh Kalau kamu gak milih saya Kamu bukan orang Islam Ini politik agama Tau gak bapak ibu sekalian Tahun 2014 sampai 2019 Kekentalan politik agama ini Membangun permusuhan hingga hari ini Ya bohong kampek lah Kadro baser RP lah Ini produknya Bahkan pak 2014 sampai 2019 Suami istri bercerai Gara-gara pilihan politiknya berbeda Banyak pak Tercatat 1372 orang Alasannya ditanya Kenapa kamu mau cerai Dia pilih Prabowo Suami saya pilih Jokowi Artinya pak Jangankan persoalan keimanan Dan tasir-tasir agama pak Suami istri pun bisa cerai Gara-gara politikasi agama Bahkan Saidina Ali pun Sepupunya akan jeng Nabi Menantunya akan jeng Nabi Kata Nabi ini dia adalah pintu ilmu Dan sebagainya Dikafirkan oleh Abdurrahman bin Muljam Atamimi Lalu dibantai di Masjid Jamu di Kufah di Irak Gara-gara apa? Gara-gara politik pak Saidina Ali di kafirkan Karena menurut dia Dia telah melenceng dari Islam Karena apa? Karena kepemimpinannya Karena dia menerima tawaran damai Dari Muawiyah bin Abu Sofyan Kalau sudah politik dibawa Kepada ranah keimanan Yang terjadi adalah perang pak Sesama Islam pun bisa saling mengkafirkan Apalagi yang berbeda agama Dan ini terjadi di tengah kita Saya kalau menyuarakan anti-politisasi agama Bukan berarti saya mendukung satu dua calon Enggak Tapi jangan dukung siapapun yang mempolitisasi agama Jangan pak Kesian agama kita Kesian umat beragama kita Gak boleh kita berpecah belah Karena persoalan politik Silahkan pilih pilihan politik sesuai nuraninya Tapi tolong satu hal Jangan pilih orang yang mempolitisasi agama Jangan Ini yang harus kita jaga Supaya kita tidak terpecah belah Gara-gara persoalan remeh-temeh politik pak Satu hal lagi Tolong Bapak Kiai mohon maaf Para alim, para ulang Bapak ibu sekalian Jangan juga Jadikan masjid sebagai kampanye politik Jangan Ada partai baru pak Mengatakan Mari kita jadikan masjid sebagai jihad politik Masya Allah Jangan Nanti ini akan saya jelaskan Mengapa jangan Pada zaman Bani Muawiyah pak Bani Umayyah 60 tahun masjid Menjadi tempatnya caci maki Gara-gara politik 60 tahun Ketika khutib Melakukan khutbah pada Jumatan Dia mencaci maki Sayyidina Ali Di masjid yang pro kepada Sayyidina Ali Mencaci maki Muawiyah Selama 60 tahun Masjid hanya diisi khutbahnya Dengan caci maki kepada Pihak yang berbeda Karena persoalan orientasi politik Hingga akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memutuskan Ini harus dihentikan Lalu kemudian dibuat aturan Khutib Di bagian akhir Ketika melakukan khutbah Jumat Baca surat An-Nahl ayat 90 Insya Allah di masjid sini membaca itu Ini dirumuskan pertama kali Oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz Untuk menghentikan Kampanye-kampanye politik Di masjid Karena kejadiannya adalah Setelah mencaci maki di masjid Keluar dari masjid Mereka saling bantai Gara-gara berbeda politik Padahal sesama Islam Jadi kalau ada partai yang mengatakan Masjid tempat jihad politik Ini harus kita lawan Ini bertolak belakang Dengan konsepnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz Ada yang mengatakan Kan Rasulullah berpolitik di masjid Beda pak Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Untuk berpolitik di masjid Sama seperti yang dilakukan oleh Para ulama NU Ketika melawan penjajah Rasulullah juga berpolitik di masjid Merunguskan strategi perang di masjid Untuk melawan musuh bersama Musuh bersamanya siapa? Kafir Quresh Musuh kamu Dan musuh saya Mari kita lawan Hari ini kan berbeda pak Musuh saya Saya meminta kepada kalian Untuk kita lawan Jadi kita semua diminta Untuk melawan musuhnya dia saja Farpol lain yang bermusuhan dengan saya Mari kita lawan semua Nah itu hari ini Jaman Rasulullah tidak Mari kita semua Musuh kita yang bernama Kafir Quresh Musuh kalian dan musuh saya Kita perangi bersama Musuh bersama pak Bukan musuh saya Hari ini kan enggak Politik-politik ini kan berkampanye di masjid Untuk meminta supaya Melawan musuhnya dia saja Kita semua diracuni Untuk saling berperang Untuk kepentingan dia saja Untuk kekuasaan dia saja Ini bedanya Dan ulama-ulama NU Serta Muhammadiyah Pada zaman dulu Juga menggunakan glorifikasi di masjid Untuk melawan penjajah Belanda Karena penjajah Belanda itu adalah Musuhnya NU Musuhnya Muhammadiyah Musuhnya Indonesia Dan musuhnya kita semua Untuk kita hentikan Dan kita usir dari bangsa ini Sama pak dengan konsepnya Rasulullah Kan hari ini kan enggak Pakai baju parkour Lambangnya disini bintang Dengan bahasa Arab yang fasih Habis itu kita semua diminta untuk keblos dia Nah ini kan sama artinya dengan Kita diminta untuk melawan musuhnya dia sendiri Padahal musuhnya dia belum tentu musuhnya kita Nah ini bedanya pak Nah ini bedanya pak